Pedang Pelangi Jilid 60 Setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh Sedang istri saudaraku ini bukan sembarangan orang juga Pada 40 tahun berselang, dia sudah termasuhur sebagai iblis perempuan yang disegani banyak orang dalam dunia persilatan Semua orang memanggilnya Toh Miyamako, bibit pencabut nyawa, Tialonio, haaah, haaah, sekarang kalian telah tahu bukan Bu Ampoye sudah siap menerima perintah dari Yeulochiampoye kata Nenek Tia kemudian Bukankah besok hendak berangkat untuk menumpas perkumpulan Tai Imkau? Sudah 10 tahun yang lalu memang sudah kurencanakan untuk menyerang perkumpulan Tai Imkau Dan aku harus bisa untuk menumpasnya sampai habis-habisan kata Bu Ampoye Semua itu memang kurasa hanya kau saja yang mampu untuk menghadapinya Kau orang tua jangan bergurau selah Nenek Tia segera kalau sampai kau orang tua pun sempat dibuat pusing kepala Mana mungkin Bu Ampoye mampu menghadapinya? Aku tidak bergurau, perkataanku itu benar-benar merupakan kenyataan tiba-tiba Pengemis sakti berwajah senyum berkata dengan wajah serius kami telah memperhitungkan kekuatan yang ada untuk menghadapi pihak mereka Tapi setelah kuhitung pulang pergi, ternyata hanya si tua bangka ini yang belum mendapat lawan yang cocok Siapakah orang itu? Tanya Nenek Tia kemudian Oh oh, oh oh, setelah ragu sejenak, pengemis sakti berwajah senyum baru berseru Rahasia tersebut tak boleh sampai kedengaran telinga ke-6 Rahasia langit mesti dijaga baik-baik Berbicara sampai di sini, mulutnya segera berkemak kemik Agaknya dia telah berbicara dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara Nenek Tia segera mengangguk berulang kali, lalu serunya, Bo Ampoye turut perintah Yeuhualiong yang menyaksikan kesemuanya ini segera memancarkan sinar tajam dari balik matanya Entah apa yang sedang dia pikirkan? Kemudian tampak pengemis sakti berwajah senyum mengulapkan tangannya seraya berkata Nah sudah cukup, sekarang kau boleh pergi Kembali nenek Tia mengiakan, kemudian setelah mohon diri kepada semua orang Ia baru membalikan badan dan beranjak pergi dari ruangan tersebut Nah, sudah, sudah lah, kata pengemis sakti Kemudian sambil bangkit berdiri sekarang kita semua harus minum secawan arak Kemudian sambil membopong guci arak kecil yang penuh berlumpur itu, ia berkata lagi Arak ini merupakan arak wangi yang sudah dipendam istri saudaraku itu selama hampir 20 tahunan di dalam tanah Dan merupakan arak mestika nomor wahid di kolong langit Siapa tidak turut minum pasti akan kecewa sepanjang jaman Mari, mari, semua orang antri kemari sambil membawa Cawan sendiri, setiap orang pun hanya mendapat bagian secawan saja Nah aku yang akan membagikan buat kalian Sukong siang siowun segera berseru Bila ada tugas biar tecu yang melaksanakan Mari aku saja yang bertugas membagi arak itu Tidak bisa, kau si budak kecil nakal lagi jahil Tahukah betapa berharganya setengah guci arak ini? Kalau sampai tercecer setetes saja Wah, sungguh amat-amat sayang biar aku siorang tua saja yang turun tangan sendiri Mendengar perkataan tersebut, Ban Lohujin segera bertanya dengan keheranan Lo ciampuwe, sampai di mana si berharganya arak tersebut? Tentunya kau pernah mendengar dari Beng Cu Lote Bukan bahwa kakek pemabuk dari Tionglem pernah membuat arak tenaga dalam Yang berkasiat dapat memulihkan kembali tenaga dalam seseorang? Nah, di sini terdapat banyak orang yang sudah terkena racun pembuyar tenaga Sekalipun sudah memperoleh obat pembuna racun Namun tenaga dalam yang sudah terlanjur buyar Paling tidak akan pulih kembali bila sudah beristirahat selama 2-3 hari Padahal besok pagi kita sudah akan melangsungkan pertarungan mati-matian melawan musuh Jikalau tenaga dalam kalian belum pulih kembali seperti sedia kala Bagaimana mungkin dapat bertarung dengan mereka oleh sebab itulah arak ini sudah menjadi dewa penolong untuk kalian semua Habis berkata, kembali dia mengeluarkan sebuah botol kecil porselan hijau dari sakunya sembari berkata lebih jauh Isi botol ini adalah obat penawar racun dari bubuk tujuh bisap pihak tai imkau Sekarang antrilah seorang demi seorang Akanku bagikan obat ini seorang sebutir ditambah arak secawan Dalam pada itu siang ciun telah mempersiapkan beberapa cawan teh yang diletakkan di atas meja Dengan suatu pukulan keras pengemis sakti berwajah senyum meremukan penutup guci arak tadi Dalam waktu singkat semua orang dapat mengendus bau harum semerbak yang tebal dan amat menusuk penciuman Benar-benar arak bagus puji Yolengkong tanpa terasa HMM, biarpun kau ingin meneguk lebih banyak pun tak Mungkin bisa, sahut pengemis sakti sambil mendengus Habis berkata dia mengangkat guci arak itu dan memenuhi beberapa cawan-cawan tersebut dengan arak lalu serunya Mari lebih baik Yew tai hiap saja yang duluan Sembari berkata ada menyerahkan botol berisi obat pemunah racun itu kepada siang ciun sambil menitahkan kepadanya agar membagi seorang sebutir Kalau begitu biar aku orang si Yew mendahului terdengar Yew Hualiong berseru Ia berjalan menuju ke depan meja siang ciun segera menyodorkan sebutir pil kepadanya Yew Hualiong menyambutnya dan ditelan dengan cepat makas yang siang ciun pun menyodorkan secawan arak kepadanya Dengan sekali tegukan Yew Hualiong menghabiskan isi cawan tadi mendadak pengemis sakti berwajah senyum mengayunkan telapak tangannya dan menghantam jalan darah lengptogiat di punggungnya keras-keras Yew Hualiong kelihatan terkejut sekali dengan wajah berubah hebat tegurnya Yew lo ciampu ee apa-apaan kamu ini pengemis sakti berwajah senyum segera tersenyum Harap Yew tai hiap jangan gugup bukankah kau sudah terkena racun pembuyar tenaga Nah pukulanku tadi tak lain bermaksud Untuk menggetarkan nadi-nadi dalam tubuhmu agar terbuka dengan demikian daya kerja obat dan arak pun dapat menyebar dengan lebih cepat Serta beredar sebagaimana mestinya sekarang kau boleh duduk untuk mengatur pernafasan Setelah mendengar penjelasan tersebut Yew Hualiong baru tertawa katanya lagi Oh 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 rupanya begitu mengapa tidak kau jelaskan semenjak tadi? Hampir saja membuat aku orang si Yew merasa amat terperanjat Pengemis sakti berwajah senyum tertawa terkekeh Heeh, 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 kalau seseorang tak pernah melakukan kesalahan Biar ada orang mengetuk pintu di tengah malam buta pun tak akan gugup Hayo cepat atur pernafasanmu Dengan perasaan setengah percaya setengah tidak Yew Hualiong memandang sekejap ke arahnya Kemudian baru mengundurkan diri ke belakang dan duduk bersila di lantai Namun dia tetap merasa khawatir sekali Buktinya secara diam-diam ia mengintip keadaan dari rekan-rekan lainnya Sementara itu Yoleng Kong Kui Haonian, Leng Keng Tu dan lain-lainnya telah meneguk arak dan menelan pil pemunah Si pengemis sakti pun sebagaimana tadi, masing-masing ditepuk bunggungnya satu kali Sesudah melihat hal inilah, Yew Hualiong baru merasakan hatinya lega Disusul kemudian Banlo Hujin, Hoa Tintin dan sekalian pasukan wanita mendapat giliran menelan pil pemunah serta meneguk secawan arak mestika Kemudian pengemis sakti berwajah senyum berkata juga kepada Hei E. Giyok Yang dan dua bersaudara Siam Chiun Kalian bertiga telah menelan tiga butir teratai salju pemberian silotainio Mari kalian teguk pula secawan arak agar tenaga dalam yang dimiliki memperoleh kemajuan pesat Kesempatan sebaik ini jarang terjadi hayo jangan dilewatkan dengan begitu saja Ketiga orang itu menurut dan masing-masing meneguk secawan arak Selanjutnya pengemis sakti berwajah senyum pun menutup kembali guci arak tersebut Lalu serunya, Ban Tiong Tat Hamba di sini buru-buru Ban Tiong Tat menyaut Kemarilah Ban Tiong Tat mengiakan dan segera berjalan menuju ke hadapannya Sambil menunjuk ke arah guci arak yang berisi arak tenaga dalam itu Pengemis sakti berkata Di dalam guci ini masih terdapat sisa arak mulai sekarang Tugasmu adalah membopong guci arak ini, mengerti? Bukankah esok pagi semua orang hendak naik ke Bukit Lucusan? Apakah hamba harus turut ke sana dengan membopong guci arak tersebut? Bukankah sudah ku katakan tadi Mulai sekarang hingga perkumpulan taim kau berhasil dihancurkan Kau tak usah mengurusi persoalan yang lain Tugasmu hanya membopong guci arak tersebut kemanapun pergi Tapi ingat kau tak boleh mencuri minum isinya Hamba turut perintah Bagus sekali, sekarang kau boleh membopongnya sambil mengatur pernafasan Ban Tiong Tat mengiakan dan mengundurkan diri sambil membopong guci arak tersebut Sementara itu semua orang telah minum obat pemunah racun Sama duduk bersila di atas tanah sambil mengatur pernafasan Di antaranya hanya He E Giok Yang, Xiang Ci Un dan Xiang Xiao Un bertiga yang tetap berjaga-jaga di depan pintu melindungi keselamatan semua orang Sebaliknya pengemis sakti berwajah senyum sedang asyik meneguk isi araknya Tiba-tiba ia berseru Hei, bukankah kalian bertiga pun sudah minum secawan arak tenaga dalam tadi? Hayo cepat duduk untuk beristirahat Di sini kan ada aku seorang tua Tak mungkin pihak lawan berani menyerbu masuk kemari Sudahlah, kalian tak usah bersiaga terus Setelah mendengar perkataan ini Ketiga orang nona itu pun berjalan mendekati Ban Lohujin sekalian dan duduk mengatur pernafasan di sampingnya Dalam waktu singkat suasana di dalam ruangan ini menjadi hening sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun Kalau dibilang bersuara, maka suara yang kedengaran hanya suara pengemis sakti berwajah senyum yang sedang meneguk araknya dengan lahap sekali Lambat laun suara tegukan arak pun ikut tak kedengaran Ternyata pengemis sakti berwajah senyum yang semula masih duduk dalam ruangan sambil minum arak tadi, kini pun sudah lenyap tak berbekas Kini sudah mendekati kentongan keempat, tak lama lagi Fajar pun akan menyingsing Biarpun yang disebut malam itu langit sangat gelap Tapi kalau dibilang saat kapankah yang paling gelap maka waktunya adalah menjelang Fajar akan menyingsing, yaitu sekitar kentongan keempat Waktu itu sinar rembulan telah redup, bintang telah berpindah, seluruh jagad terasa gelap gulita tak nampak setitik cahaya pun Kuil Seikobyo berada dalam kegelapan yang luar biasa, sedemikian gelapnya, sampai orang yang berdiri di depan kuil pun tak akan dapat melihat keadaan di situ dengan jelas Pada saat itulah, tiba-tiba muncul dua sosok bayangan hitam yang meluncur turun dari tengah udara Mereka adalah dua orang manusia berjubah hitam Namun ketika kedua orang itu melayang turun ke atas tanah, tiba-tiba orang yang di sebelah kanan itu kelihatan seperti tersandung sehingga akibatnya ia terjerambap ke depan dan hampir saja roboh terjungkal ke atas tanah Dalam keadaan begini, buru-buru dia menjejakan kembali kakinya ke atas tanah sekali lagi tubuhnya melejit ke tengah udara sebelum melayang turun kembali ke atas tanah Tapi orang yang sebelah kiri pun sama-sama merasakan badannya seperti didorong orang keras-keras sewaktu melayang turun ke atas tanah tadi hingga badannya miring dan nyaris terguling ke sebelah kiri Buru-buru orang itu pun menjejakan kaki kirinya serta melompat kembali ke udara sebelum melayang turun ke atas tanah Kejadian itu boleh dibilang berlangsung pada saat yang hampir bersamaan Begitu melayang turun ke atas tanah, manusia berjubah hitam yang berada di sebelah kanan itu segera berpaling Kearah rekannya dengan sinar tajam memancar keluar balik matanya, kemudian ia menegur dingin Giam loko, apakah kau hendak berebut pahala denganku? Manusia berjubah hitam yang berada di sebelah kiri segera berpaling sambil menjawab ketus Saudara Kiong, apa maksudmu? Manusia berbaju hitam yang berada di sebelah kanan segera tertawa dingin Apalagi yang mestiku katakan bukankah loko hendak berebut pahala denganku Sehingga sewaktu melayang turun ke atas tanah tadi loko tak segan-segan menggaet kakehku agar siaute terjerambat bukan? Apakah loko baru senang bila melihat aku jatuh cinta? Manusia berbaju hitam yang ada di sebelah kiri segera mendengus penuh hamarah Kau jangan ngomong senaknya, sudah jelas kaulah yang mendorong siaute ketika aku hendak meluncur tadi Belum lagi aku menegurmu, kau malah menegurku duluan, sebetulnya apa maksudmu? Mendengar perkataan itu, manusia berjubah hitam yang ada di sebelah kanan itu makin mendongkol Tiba-tiba dia membentak keras Giam Cukahai, kau sendiri yang berbicara senaknya Sudah jelas kaki kananmu yang menggaet kakiku, kapan sih aku telah mendorongmu? Di tempat ini hanya ada kita berdua kata manusia berjubah hitam di sebelah kiri itu dengan marah Kalau bukan tangan kirimu yang mendorong tubuhku, apa sebabnya aku bisa jatuh tanpa alasan tertentu? Memangnya kau anggap aku lagi mabuk? Benar, di sini hanya kita berdua, kalau bukan kakimu yang menggaet kakiku, mengapa pula aku tak dapat berdiri tegak? I.H.M.M., sudah jelas kau yang menggaet kuk, sekarang ingin melimpahkan kesalahan kepada diriku? Manusia berjubah hitam yang ada di sebelah kiri itu makin naik darah Kiong San Bin, terus terang saja aku katakan, orang lain mungkin takut dengan ilmu Heng Kuan Jinmu Tapi Giam Cukahai tak akan memandang sebelah mata pun Manusia berbaju hitam yang ada di sebelah kanan menjadi semakin penasaran, tiba-tiba ia perdengarkan suara tertawa panjangnya yang amat tinggi melengking lalu bentaknya H.M.M., mungkin saja julukan musih penggaris sakti pengejut langit dapat menggetarkan hati kawanan jago persilatan, tapi tak akan membuat aku si Kiong Lhosa menjadi takut Ternyata kedua orang ini adalah dua orang pelindung hukum dari perkumpulan Taim Kau Manusia berjubah hitam yang di sebelah kiri bernama Giam Cukahai, berasal dari Soasai dan disebut orang penggaris sakti pengejut langit Sedangkan manusia berjubah hitam yang berada di sebelah kanan bernama Kiong San Bin, berasal dari Sansei dengan julukan tangan sakti penghancur kepala, keduanya merupakan jago-jago golongan hitam yang amat termasuhurnamanya Setelah kekalahan yang diderita Ketua Sau Hoa Bun Hoa Siang Siang malam ini, kedua orang tersebut segera berusaha membuat jasa di hadapan kau cunya dengan menawarkan diri untuk berangkat ke kuil Seikobyo Siapa tahu, baru saja dia akan melayang turun ke atas tanah sudah terjadi keributan dengan saling tuduh-menuduh Waktu itu langit memang sangat gelap apalagi di tempat kosong tersebut tidak nampak orang ketiga, padahal ketika Kiong San Bin meluncur turun tadi, kakinya kena digayat orang Sebaliknya Giam Cukahai merasa badannya didorong orang, jika hal ini bukan sengaja dilakukan lawan, lalu siapa pula yang melakukannya? Giam Cukahai menjadi semakin membarah hawa amarahnya setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan seram HMM, coba kalau aku tidak lagi mengemban tugas pada malam ini, Siaw Te benar-benar ingin mencoba sampai di manakah kehebatan ilmu Heng Wan Jiomu itu Ingin kulihat sampai di manakah kehebatan ilmu silat yang kau miliki Bagus, bagus sekali, Kiong San Bin pun semakin berkobar kegusarannya dia tertawa lengking lalu katanya lebih jauh Berbicara soal tugas aku rasa loko tak usah khawatir jangan lagi orang-orang yang berada di kuil Seikobyo sudah keracunan semua dan kini sudah kehilangan tenaga dalamnya Meski sisa berapa orang budak cilik yang tidak keracunan dengan kemampuan kita berdua rasanya masih gampang untuk menghadapinya Bagaimana kalau kita langsungkan dulu permainan di antara kita berdua? Maksud loko kau hendak menantang aku untuk beradu kepandaian lebih dulu seru giam cu kahi dingin? Betul kata-kata Kiong San Bin, sewaktu Siaw teminta tugas dari kau cu tadi loko pun cepat-cepat berusaha berebut pahala denganku di muka kau cu Karena Siaw terasa-rasa care yang terbaik buat kita adalah beradu kepandaian dulu coba kita buktikan kepandaian siapa yang lebih tangguh di antara kita berdua Oh oh oh, rupanya kau benar-benar berebut pahala denganku seru giam cu kahi sangat murka tak heran kalau kau telah menyergap ku tadi Bagus, bagus sekali bila Siaw te tidak mendemonstrasikan kehebatan permainan penggarisku Yang pengejut langit kau pasti akan mengira aku berjiwa sempit Dengan suatu gerakan cepat dia merogoh ke sakunya dan mencabut keluar sebatang senjata penggaris tembaga yang berwarna merah Kemudian katanya lagi dengan suara dalam, Kiong Losan Siaw te persilahkan kau turun tangan lebih dulu Kiong San Bin tertawa melengking HMM, belum tentu sebatang penggaris tembaga bisa mengungguli sepasang tangan telanjang Siaw te kenapa giam loko Mesti sungkan-sungkan tanda tanya jika merasa mempunyai juru sampuh Silahkan digunakan semua dengan begitu Siaw te dapat menyaksikan sampai dimanakah kehebatan permainan penggarismu sehingga dibilang pengejut langit Bagus sekali semakin didengar giam cu kahi semakin murka Tiba-tiba ia membentak nyaring Kiong Losan Sambutlah serangan yang kau nantikan ini Senjata penggaris tembaga di tangan kanannya segera digetarkan keras-keras Lalu, WS langsung menyambar pinggang Kiong San Bin Sebagaimana diketahui julukannya adalah penggaris sakti pengejut langit Cukup didengar dari angin sambaran senjatanya dapat diketahui bahwa orang ini memiliki tenaga sakti yang mengejutkan hati Di antara ayunan penggaris tembagainya itu, kekuatan yang ditimbulkan benar-benar sangat dasyat Selisih jarak Kiong San Bin dengan dirinya tak lebih cuma dua depa Ditunggunya sampai sambaran senjata itu mencapai satu depa ketika secara tiba-tiba dia memutar badannya dengan cepat Tangan kanannya bergetar ke muka Di antara perputaran tubuhnya inilah dia manfaatkan kesempatan yang ada untuk mencengkeram senjata musuh Ia bukan mencengkeram senjata tersebut dengan menyambut kedatangannya, tapi membalikan tangan dan mencengkeram dari belakang senjata tersebut Giam Chu KHI makin mendendam, pikirnya, bangsat, ternyata ia berani memandang rendah diriku Senjata penggaris tembaga yang telah menyapu ke depan itu mendadak diputar balik kemudian balik mengancam telapak tangan Kiong San Bin Perubahan jurus serangan yang digunakan kali ini sangat cepat dan persis menghantam di atas telapak tangan Kiong San Bin Kiong San Bin sendiri disebut orang sebagai tangan sakti penghancur kepala Dapat diketahui bahwa kepandayan tangan kosongnya sangat hebat Semula dia memang berniat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mencengkeram senjata musuh Begitulah, ketika senjata penggaris Chu KHI menghajar di atas telapak tangan lawan Ia merasa serangan tersebut seakan-akan menghantam di atas tumpukan kapas yang empuk sekali Merasakan hal tersebut, ia segera sadar kalau keadaan tidak menguntungkan, buru-buru senjatanya ditarik kembali Siapa tahu saat itulah kelima jari tangan Kiong San Bin telah menyambar ke muka serta mencengkeram senjata penggarisnya Menyadari kalau senjatanya kena dicengkeram lawan, sekuat tenaga Giam Chu KHI membetotnya ke belakang Sementara tangan kirinya disokok ke depan menghantam dada lawan Melihat datangnya pukulan lawan bersamaan waktu dengan keberhasilannya mencengkeram senjata tersebut Kiong San Bin segera menjengek dingin, telapak tangan kirinya yang mirip bacokan golok langsung diayukan ke depan untuk menyambut ancaman tersebut Belah am Tanda petik Benturan keras bergema memecahkan keheningan ketika dua gulung tenaga pukulan itu bentrokan satu dengan lainnya Alhasil keadaan mereka berimbang dan siapapun tak berhasil mencari keuntungan dari bentrokan tadi Tubuh mereka berdua pun sama-sama tergetar mundur selangkah ke belakang Tapi senjata penggaris yang dicengkeram tangan kanan masing-masing tetap tergenggam meraterat Pada saat itulah, mendadak Giam Chu Kahi merasakan dagunya sakit sekali Ternyata di saat dia menggetar mundur lawannya tadi Jenggot panjangnya yang dipakai untuk mengebut ke muka telah terbetot putus beberapa lembar Tapi pada saat yang bersamaan Kiong San Bin mendengar suara orang meludah Tau-tau gumpalan riak kental yang disemihurkan musuhnya telah menghantam batang hidungnya sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa Dengan terjadinya peristiwa itu, otomatis api kegusaran yang dalam dada kedua orang itu makin menjadi Suatu ketika mereka berdua sama-sama menubruk ke depan dan saling mendesak musuhnya dengan rangkaian serangan jarak dekat Oleh karena tangan kanannya masing-masing menggenggam ujung senjata tanpa berniat melepaskannya Maka serangan yang dilancarkan mereka hanya andalkan tangan kiri Kalau bisa mereka hendak menghajar jalan darah kematian di tubuh lawan agar secepatnya membereskan jiwa lawannya itu Baik pukulan, totokan, cengkeraman maupun tabukan pokoknya semua gerakan yang dapat dipakai untuk melukai musuh segera dikeluarkan sekuat mungkin Dalam suasana gelap gulita pada kentongan keempat ini pertarungan kedua orang tersebut hanya menghasilkan dua gumpal bayangan hitam yang saling sodok-menyodok pukul Suasana berlangsung amat sengit Sayang waktu itu tak bersinar, juga tak tampak kehadiran pihak ketiga dalam arna tersebut Andai kata di situ ada penonton dan langit diterangi sinar rembulan dan bintang Maka orang dapat melihat bahwa selain kedua sosok bayangan manusia yang sedang bergumul sengit itu Ternyata masih ada sesosok bayangan manusia lain yang ceking dan kecil Orang itu entah sedang membantu siapa kadangkala dia ikut terjun menghantam kesana menyepak kemari Yang pasti keduanya kena dihantam oleh bogem mentahnya itu Sayang sekali kedua orang itu sedang berada dalam keadaan gusar hingga tak seorang pun yang memperhatikan Siapapun tidak merasa kehadiran orang tersebut Kedua orang itu hanya merasa bahu, punggung iga perut kaki maupun pinggangnya sering dihantam Orang keras-keras atau ditendang dengan sepenuh tenaga Malah sering kali bajunya disambar orang sampai robek atau juga pinggangnya dicakar orang keras-keras Pokoknya pertarungan seorang ahli lagi semua gerakan yang digunakan sudah lebih pergumulan Dua berandal kota yang berebut uang Mereka saling beradu tinju, saling beradu tendangan, bahkan kalau kukulannya meleset menarik baju lawan sampai robek pun bolahlah Malah akhirnya mereka saling menjambak saling membetot jenggot Tak selang berapa saat kemudian, jubah hitam yang mereka kenakan telah robek dan hancur berantakan Sampai pakaian dalam pun turut robek dan nampak tubuh bagian atasnya yang telanjang Cakar-cakar yang panjang kini mulai menyayat kulit serta meninggalkan bekas cakaran yang memanjang serta berdarah Jangan dibilang lagi keadaan mukanya Rambut mereka sudah awut-awutan tak teratur jenggot dan rambut Banyak yang rontok muka menjadi bengkak dan hijau membesar Luka kulit memenuhi seluruh badan, untung saja tak ada yang mengenai tempat mematikan Semakin begitu keadaannya, kedua orang tersebut semakin tak terima Senjata penggaris tembaga yang dicengkeram pada tangan kanannya semakin enggan dilepas Sedang tangan kirinya yang dipakai untuk memukul makin gencar pula digunakan Jarak dari kentongan keempat sampai fajar bukanlah jangka waktu yang cukup panjang Tak selang berapa saat kemudian fajar telah mulai menyingsing di ufuk timur Pada waktu itulah dari jalan raya sebelah utara muncul sesosok bayangan manusia yang meluncur datang dengan kecepatan tinggi Dia adalah seorang kakek berperawakan sedang dengan memakai baju panjang berwarna kuning Ngalis matanya jarang dan pipi kiri kanannya dipenuhi belang berwarna merah dan putih Gerakan tubuh kakek tersebut cepat sekali ketika menempuh perjalanan sepasang kakinya seolah-olah tidak menempel di atas tanah Ketika ia hampir tiba di depan kuil tersebut, mendadak dari tepi jalan muncul seorang kakek ceking bertopi bulu yang dikenakan rendah-rendah dengan langkah tergopoh-gopoh Sepasang tangannya membopong sebuah guci arak Begitu bertemu dengan kakek berbaju kuning itu, dia segera maju menyongsong sambil serunya Liong tua, kebetulan sekali kedatanganmu, cepat kau bujuk mereka agar jangan berkelahi Coba lihatlah, dua orang tua yang berada di situ sedang gontok-gontokan dengan sengitnya Dimana tanya kakek berbaju kuning itu tertawa Itu dia, di depan pintu kuil seru kakek ceking itu sambil menuding ke arah kuil Mengikuti arah yang ditunjuk kakek berbaju kuning itu segera berpaling Benar juga di sebuah tanah lapang tak jauh dari pintu kuil memang terlihat ada dua orang sedang berkelahi dengan sengitnya Pergumulan mereka berjalan seru dan seimbang Waktu itu Fajar telah menyingsing, apalagi dengan ketajaman matanya yang luar biasa Dalam sekilas pandangan saja ia sudah melihat dengan jelas bahwa kedua orang yang sedang berkelahi itu bukan lain adalah kedua utusan yang dikirim kau junya Yaitu si penggaris sakti pengejut langit Giam Chu KHI serta si tangan sakti penghancur kepala Kiong San Bin Persoalan apakah yang menyebabkan mereka saling gontok-gontokan sendiri tanpa melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya? Mendadak ia jadi curiga, kenapa kakek ceking bertopi bulu itu bisa tahu kalau dia dari Marga Liong serta menyebutnya Liong Tua? Terdorong rasa curiga yang membara, dengan cepat dia berpaling lagi ke belakang Tapi pada saat itulah dia sudah kehilangan bayangan tubuh dari si kakek ceking bertopi bulu itu Dia mencoba untuk celingukan serta memperhatikan keadaan di sekutar sana Namun selain kuil Seikobyo yang berada dua tiga puluh kaki di hadapannya Sekitar sana dia ada rumah penduduk selain beberapa batang pohon yang liu Tumbuh di sisi jalan, padahal kekatnya di sana tak nampak sesosok bayangan manusia pun Peristiwa ini kontan saja mengejutkan hati kakek berjubah kuning itu segera pikirnya Cepat benar gerakan tubuh orang ini Tak nyana dia sanggup ngeloyor pergi dari hadapan hidungku tanpa menimbulkan sedikit suara pun Tapi siapakah dia? Tak sempat untuk berpikir lebih jauh dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah Lalu menerjang maju ke muka dengan kecepatan tinggi, bentaknya Mengapa kalian masih belum juga berhenti bertarung? Sesosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa menerobos dari antara kedua orang tersebut Dua orang yang sedang bertarung sengit di tengah harna menjadi amat terperanjat setelah mendengar bentakan tersebut Mereka tawakil ketua pelindung hukum perkumpulan mereka telah tiba Karenanya masing-masing orang telah melepaskan genggaman dan melompat mundur ke belakang Ternyata kakek berjubah kuning ini adalah wakil ketua pelindung hukum perkampungan Taimkau bernama Leong Tuseng Berbicara soal Leong Tuseng, sebenarnya dia pun terhitung seorang tokoh silat yang luar biasa Dulu dia adalah seorang anak yatim yang berdiam di keresidenan Ponginian di wilayah Kamsu Semasa kecilnya menjadi penggembala dari suatu keluarga kaya Suatu hari tanpa sengaja dia telah menemukan sebiji buah yang tak diketahui namanya di tepi jalan Sekembalinya ke rumah tiba-tiba ia terserang demam yang hebat hingga tak sadarkan diri Bahkan mukanya penuh belang putih dan merah yang mencar sampai ke seluruh badannya Ketika majikannya melihat bocah itu sudah menderita sakit parah Maka dia pun memerintahkan orangnya untuk membuang bocah tadi ke bawah kaki gunung Dasar nasibnya masih mujur, saat itulah dia ditemukan seorang tokoh silat yang berilmu tinggi Agaknya dalam sekilas pandangan saja ia telah mengetahui kalau bocah tersebut telah makan buah Bocah yang sebetulnya merupakan buah langka yang tak ternilai harganya serta merupakan bahan penambah tenaga yang luar biasa Sebagai bocah cilik, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan hawa panas yang ditimbulkan oleh kasiat buah tersebut? Maka bocah itu pun diajak kembali ke Hong Tong San Sambil diberi obat dia pun menggunakan tenaga dalamnya untuk menguruti seluruh badannya Keadaan seperti ini berlangsung sampai tiga hari lamanya sebelum selembar jiwa kecilnya berhasil diselamatkan Semenjak saat itulah dia pun menjadi muridnya tokoh silat tersebut Tapi belang putih di tubuh dan wajahnya tak pernah hilang lagi dari badannya Karena melihat belang tersebut mirip bintang di langit Akhirnya bocah itu pun diberi nama Tuseng Saban Hari dia diajar bagaimana duduk bersemadi serta mengatur pernapasan Sepuluh tahun kemudian, dia pun tumbuh menjadi dewasa Tentu saja sebagai seorang pemuda di atas kerasan hidup menyendiri di atas pegunungan yang sepi Maka secara diam-diam di luar sepengetahuan gurunya Dia minggat turun gunung Walaupun dia belum pernah belajar silat secara baik Namun berhubung pernah makan buah langka dan sepuluh tahun melatih tenaga dalam Maka hawa murni yang dimilikinya benar-benar luar biasa sekali Tak lama kemudian dia pun berhasil mendapat nama di dalam dunia persilatan Dalam berapa tahun saja, sudah banyak jago silat kenamaan yang dirobohkan olehnya Tapi berhubung waktunya sangat maka orang-orang menyebut sebagai hakim mati hidup Setelah itu ternyata dia pun memiliki kecerdasan serta bakat yang bagus sekali Saban kali bertarung melawan orang secara diam-diam Dia selalu mengingat baik-baik jurus serangan yang pernah dilihatnya Tahun berganti tahun akhirnya tak sedikit jurus silat dari pelbagai perguruan dan aliran Berhasil dikuasai olehnya atas dasar pengetahuan yang diperoleh itu Ternyata dia pun berhasil menciptakan serangka ilmu pukulan lembek hebat sekali Di ujung oleh tenaga dalamnya yang sempurna Saban kali bertarung dengan orang tak pernah musuhnya mampu bertahan sampai dua gebrakan Oleh sebab itu nama besarnya pun makin lama semakin termashur Sudah beberapa kali Leong Tuseng mendatangi Sio Lim Pai dan Butong Pai Untuk menantang kedua pemimpin perguruan besar itu untuk beradu kepandayan Tapi sebagai partai lurus yang mempunyai reputasi besar Pihak Sio Lim Pai maupun Butong Pai tak pernah mau melayani tantangannya itu Tantangannya selalu ditampik secara halus Akibatnya semakin sering pihak Sio Lim Pai menampik tantangannya Kalangan hitam semakin menyanjung tinggi dirinya Begitulah dia pun semakin jauh meninggalkan golongan lurus dan makin terjerumus ke dalam golongan sesat Tapi dia masih mempunyai sedikit kebalkan Sampai saat itu dia tak pernah melupakan nasihat gurunya agar tidak mendekati perempuan dan tidak sembarangan membunuh Oleh sebab itu orang persilatan memandangnya seorang tokoh silat yang setengah lurus setengah sesat Kini dia telah ditarik pihak Tai Im Kau untuk memangku jabatan sebagai wakil ketua pelindung hukum Sementara itu ketika si hakim mati hidup Leong Tuseng melayang turun ke tengah harna Kiong San Bin dan Giam Chu KHI buru-buru membungkukan badannya memberi hormat seraya berseru Wakil ketua Dengan pandangan yang tajam Leong Tuseng memperhatikan sekejap kedua orang itu lalu sambil mendingus katanya Apa kalian sudah melupakan tugas yang dibebankan di atas bahu kamu berdua? Dengan nada emosi Kiong San Bin segera berseru Kedatangan wakil ketua memang kebetulan sekali Ketika hamba mendapat tugas untuk datang kemari Ternyata Giam Loko telah berusaha merebut jasa denganku Menggunakan kesempatan sewaktu hamba meluncur ke bawah Dia telah menggaet kakiku Wakil ketua, hamba sama sekali tidak menggaet kakinya Justru saudara Kiong yang telah menghajar hamba dengan sebuah pukulan Omong kosong teriak Kiong San Bin lagi Hamba sama sekali tidak mendorong apalagi memukuinya Sudah jelas dia yang menggaet kakiku sehingga nyaris jatuh terjerembap Hamba berani bersumpah kepada Tian kalau diriku tak pernah menggaetnya Adalah dia yang telah mendorong hamba hingga hampir saja jatuh terjungkal Leong Tusen yang mendengar perkataan tersebut segera berkata Bagaimanapun juga kalian berdua adalah orang-orang yang sudah lama termasuhur dalam dunia persilatan Mengapa sewaktu bertarung justru tak berperbeda seperti kaum merandal kota saja Saling mencakar saling membetul tanpa peraturan sama sekali Jika hal ini sampai tersiar dalam dunia persilatan Apakah orang tidak akan mentertawakan diri Kalian berdua coba lihat saja keadaanmu berdua Masa sebagai seorang pelindung hukum dari perkumpulan kita Keadaannya justru begitu mengenaskan Menjawab pertanyaan wakil ketua Tangan kanan hamba dipakai untuk merampas senjata penggarisnya Sedang tangan kirinya bertarung dengan tangan kirinya Mana mungkin aku punya kesempatan untuk merobek pakaiannya Wakil ketua Giam Chu KHI berseru pula Kalau bukan dia yang merobek pakaian ku Siapa pula yang berbuat demikian? Liong Tu Seng segera berpaling ke arah Giam Chu KHI Kemudian tegurnya Bagaimana denganmu? Apakah kau tidak merobek pakaiannya? Tangan kanan hamba memegang senjata yang kena dicengkeram olehnya Sehingga tak pernah lepas tangan Sedangkan tangan kirinya melancarkan serangan kepadaku Sehingga hamba harus menggunakan tangan kiri juga Untuk memunahkan serangannya Bayangkan, mana mungkin aku punya kesempatan untuk merobek pakaiannya Mendengar sampai di sini Liong Tu Seng segera teringat kembali dengan keandahan dari si kakek Ceking yang membawa guci arak tadi Dalam waktu singkat dia sudah mengerti duduknya persoalan Maka segera tanyanya Waktu itu, apakah kalian telah menyaksikan kehadiran pihak ketiga? Sama sekali tidak jawab Kiong San Bin Hanya kami berdua yang melayang turun bersama-sama Liong Tu Seng segera berpaling ke arah Giam Chu KHI Dan tanyanya pula Apakah kau juga tidak melihat pihak ketiga? Giam Chu KHI mengheleng? Tidak Baiklah, coba kalian ceritakan kembali dengan sejelasnya kisah yang kamu berdua alami sehingga terjadinya pertarungan Kedua orang itu pun segera berebut untuk menceritakan kembali apa yang telah dialaminya Selesai mendengar kisah tersebut Liong Tu Seng tak bisa menahan diri lagi dan segera mendengus HMM, kalian berdua toh sudah setengah abad lamanya berkelana di dalam dunia persilatan Apakah kalian tidak sadar kalau kamu berdua telah dipermainkan orang? Apakah wakil ketua berpendapat ada pihak ketiga yang sengaja berbuat jahil kepada kami berdua serta mengadu domba kami? Ah ah ah, hal seperti ini tak mungkin terjadi seru Kiong San Bin Ya ah ah, waktu itu memang tidak nampak kehadiran pihak ketiga Giam Chu KHI menimpali Kembali Liong Tu Seng mendengus dingin HMM, menurut penilaian ku, jelas orang yang telah menggaet kaki Keng Hu Hoat dan mendorong Giam Hu Hoat adalah orang lain Kemudian kalian berdua saling bertarung Kedua belah tangan sama-sama dipakai untuk membetot senjata dan memunahkan serangan Meski dengan tangan sebelah kalian dapat saling menyerang dan menangkis Apakah mungkin bisa dipakai menarik pakaian lawan hingga robek? Sebab bila ada kesempatan untuk merobek pakaian lawan Mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghantam saja tubuh lawannya keras-keras? Hal ini membuktikan kalau ada orang lain yang telah menggaet kakimu dan mendorong Mereka sewaktu kamu berdua melayang turun ke atas tanah tadi Baik Yong San Bin maupun Giam Chu KHI, keduanya menjadi tertegur dengan wajah keheranan Siapakah orang ini? Tanyanya kemudian Haaah, 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 mendadak terdengar seseorang tertawa tergelak Ternyata engkau tua ini dapat juga membujuk mereka agar berhenti berkelahi Tapi memang lebih baik demikian Sebagai sahabat tidaklah perlu saling gontok-gontokkan sendiri Apalagi sampai saling bunuh-membunuh Macam mempunyai dendam sakit hati sedalam lautan saja Kau tahu, kau tahu aku sih orang tua paling takut kalau melihat orang berkelahi Sebetulnya sih aku ingin membujuk, tapi berhubung tulang belulangku sudah pada tua dan rapuh Aku takut tulang-tulang itu jadi remuk bila terpukul kalian Maka aku pun urungkan niat tersebut Untung sekali di tengah jalan tadi aku telah bertemu dengan engkau tua ini Maka ku minta bantuannya untuk melerai kalian berdua Tapi sekarang urusan kan sudah beres dan tak ada persoalan lagi Lebih baik kalian cepat-cepat pulang saja untuk mencuci muka dan bertukar pakaian Bagaimanapun juga teman tetap teman Setelah berkelahi tadi, sekarang harus berteman lagi Orang yang mengucapkan perkataan tersebut ternyata berdiri di kejauhan sana Dengan cepat liong tuseng berpaling Lebih kurang tujuh-delapan kaki di hadapannya Persis di bawah sebatang pohon besar Tampak seorang kakek ceking sedang berjongkok di situ Kakek itu memakai topi bulu dan membawa sebuah guci arak Ternyata dia tak lain adalah kakek ceking yang minta kepadanya Agar membujuk perkelahian kemudian Dalam sekejap mat lenyap tak berbekas itu Dengan cepat dia menyadari apa yang terjadi Maka sambil berpaling serunya Sekarang kalian berdua boleh kembali dulu Biar aku yang membereskan persoalan di sini Waktu Fajar telah menyingsing Kongsan bin dengyam chu khai sebagai pelindung hukum perkumpulan Taim kau merasa malu juga setelah berada dalam keadaan yang mengenaskan Dimana hidungnya bocor, matanya bengkak mukanya sembap Dan pakaiannya compang camping mengenaskan Karena itu mereka segera mengiakan setelah mendengar perkataan tadi Kemudian bersama-sama beranjak pergi meninggalkan tempat itu Sepeninggal kedua orang anak buahnya dengan langkah berat Selangkah demi selangkah Leong Tuseng mendekati kakek ceking itu Kemudian tegurnya dingin Apakah loko adalah orang yang minta kepadaku untuk membujuk perkelahian tadi? Benar jawab kakek ceking itu sambil memicinkan matanya serta tertawa Kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya Aku seorang tua paling takut melihat orang berkelahi Bila melihat orang bertarung maka aku tak akan berani mendekati Untung sekali bertemu dengan dirimu Itulah sebabnya aku segera minta bantuanmu agar membujuk mereka Dari mana kau bisa tahu kalau aku si Leong tanya Leong Tuseng lebih lanjut? Engkau tua si Leong kakek ceking itu mengeritkan matanya lagi sambil tertawa Dari mana aku bisa tahu Tapi dengan jelas ku dengar kau menyebut Leong tua kepadaku tadi Masa kau lupa? Aku dapat mendengarnya dengan jelas sekali Leong tua? Kapan sih aku menyebut Leong tua kepadamu? Kakek ceking itu miringkan kepalanya Seakan-akan sedang mengingat kembali kejadian yang telah lewat Kemudian sambil berseru tertahan katanya lagi seraya tersenyum Ah 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 Loko mungkin salah mendengar Kau tahu aku kan berasal dari Sochiu Mungkin saking gelisahnya tadi aku telah menyebut Leong kepadamu Kalau menurut dialek Sochiu maka Leong berarti kau Leong tua berarti pula kasih orang tua Ha ah 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 Benarkah demikian jengek Leong tu seng sambil diam-diam menghimpun tenaga dalamnya ke dalam tangan kanan Sewaktu mereka melayang turun tadi Kalau bukan kau yang sengaja mengadu domba dengan menggaet kaki Giong San Bin serta mendorong Giam Chu KHI Mana mungkin kedua orang itu bisa saling gontok-gontokkan sendiri? Si kakek ceking yang semula berjongkok tiba-tiba bangkit berdiri Lalu dengan metu mendelik besar teriaknya Loko, apa kau bilang? Kapan sih aku telah menggaet kaki mereka dan mendorong tubuh mereka? Kau, kau jangan menuduh orang semaunya sendiri Dalam kelopakan metu yang sehat tak akan kemasukan pasir Sebetulnya siapakah loko? Metu yang sehat agaknya kakek ceking itu merasa gusar sekali setelah mendengar perkataan itu Matanya melotot semakin besar lalu serunya dengan emosi Kau anggap aku bermata penyakitan? Kau anggap mataku ini tidak sehat hingga diasingkan? HMMM terus terang saja Aku bilang istriku masih mencintai aku di rumah pun aku Punya anak cucu segudang Aku punya tujuh putra, delapan putri, tiga belas cucu yang mencintaiku setengah mati Mereka selalu mengharapkan kedatanganku HMMM Kenapa kau bilang mataku penyakitan hingga diasingkan keluarga? Ah ah ah, aku mengerti sekarang Sudah pasti kau sendiri yang tak punya keluarga Maka menyumpai orang tak berkeluarga Liong Tuseng tahu dengan pasti bahwa kakek ceking itu sengaja sedang mempermainkan dirinya Jelas dia adalah seorang tokoh sakti yang berilmu tinggi Maka setelah tertawa dingin di dalam hatinya Mendadak ia menarik muka dan mementak keras Aku tak ambil pusing siapakah kau Pokoknya setelah kau membuat anak buahku lari dengan keadaan yang mengenaskan Berarti saat kematianmu telah tiba Agaknya kakek ceking itu paling pantang mendengar kata mati Begitu mendengar dia dikatai saat kematianmu telah tiba Api amarahnya kontan saja berkobar-kobar sambil bertolak pinggang Segera teriaknya pula keras-keras Kau anggap aku siorang tua bisa dipermainkan semaunya? Terus terang saja aku bilang Puteraku sudah lebih tua darimu Kau berani menyumpai saat kematian ku telah tiba? Pokoknya aku tak akan menyudahi persoalan ini sampai di sini saja Akan ku lihat kau yang mampus duluan atau aku si orang tua yang mati duluan Dengan cepat dia menggulung ujung bajunya dan bersiap-siap hendak berkelahi Menyaksikan gerak-gerik lawannya itu Diam-diam liong tuseng tertawa dingin pikirnya HMM aku memang berniat mencoba kemampuanmu Tangan kanannya segera diulurkan ke depan Lalu serunya sambil tertawa seram Hei tua bangka, kau berani berbicara seenaknya denganku HMM ku bacok dirimu sampai mampus Kau berani membacoku kakek ceking itu Segera membusungkan dadanya sambil berteriak keras Selama 98 tahun hidup di dunia ini Belum pernah ada orang berani berbicara kurang ajar kepadaku Tapi kau, HMM, kau itu manusia macam apa? Berani amat hendak membacoku? Baik, kalau ingin membacok hayo bacoklah Menyusul perkataan itu ternyata dia segera maju ke depan Sambil membusungkan dadanya dan menyongsong telapak tangan liong tuseng Hingga sekarang, liong tuseng masih belum tahu sampai di manakah Taraf kepandayan silat yang dimiliki lawannya Otomatis dia menghimpun hawa murninya sampai delapan bagian Ketika dilihatnya kakek itu menerjang kehadapannya Sambil membusungkan dada Disangkanya pihak lawan hendak mengandalkan hawa hikangnya Untuk melindungi badan dan siap-siap menyerang Dikala dia tak siap Oleh sebab itu diam-diam-diam menambah lagi kekuatannya dengan dua bagian Siapa tahu setelah dada si kakek ceking itu menyentuh di sisi telapak tangannya Ia baru menyadari kalau kakek ceking ini ternyata adalah seorang manusia biasa sama sekali tak berkepandayan apa-apa Perlu diketahui, dalam telapak tangannya saat itu telah terhimpun tenaga pukulan sebesar 10 bagian Sekalipun kakek itu menempelkan dadanya sendiri ke atas telapak tangan lawan Tapi sentuhan tersebut sehingga menyebabkan ancaman tenaga pukulan yang terhimpun di sana Bayangkan saja, bagaimana mungkin ia sanggup menahan diri Menanti Leong Tuseng sadar kalau pihak lawan tak pandai bersilat Kakek ceking itu sudah keburu berseru tertahan dan Tubuhnya mencelat ke tengah udara seperti anak panah yang dibidikkan Dengan cepat tubuh itu mencelat sejauh satu kaki lebih dan titik Berak punggungnya menghantam tanah yang mengakibatkan kakek itu berkelejutan sebentar sama sekali tak bergerak lagi Mimpi pun Leong Tuseng tidak menyangka kalau kakek ceking tersebut ternyata tidak pandai berdasar Menanti dia sadar akan hal tersebut dan siap menarik kembali serangannya Keadaan sudah terlambat Sekarang dia baru teringat bahwa kakek itu hanya minta kepadanya untuk melerai pertarungan Ketika ia tak nampak secara tiba-tiba bisa jadi hal ini disebabkan dia takut melihat perkelahian Dengan tubuhnya yang ceking Seandainya dia bersembunyi di belakang pohon pun Dan niscaya badannya tak akan kelihatan lagi Apa mau dikata ternyata dia menganggapnya sebagai seorang jago lihai Tanpa terasa timbul perasaan menyesal dalam hatinya Dengan langkah pelan dihampirinya kakek itu Kemudian tangannya merogoh ke dalam saku niatnya hendak mengambil berapa butir obat penyembuh luka untuk dicekokkan ke mulutnya Siapa tahu apa yang terlihat membuatnya makin menyesal Ternyata biji metu kakek ceking itu sudah melotot keluar Mukanya pucat pasi Tampaknya dia telah menemui ajalnya oleh pukulannya barusan Cepat-cepat dia berjongkok untuk memeriksa napasnya Betul juga Ternyata napasnya sudah putus Hal ini makin membuatnya tak percaya Diam-diam dia berpikir Padahal tenaga pukulanku belum sempat kuhamburkan keluar Adalah dia sendiri yang melanggar sisi tanganku Biarpun terpental Paling banter cuma menyebabkan isi perutnya terluka parah Kenapa bisa putus napas? Tak tahan dia segera meraba dada kakek ceking itu Ternyata dada tersebut sudah menjadi lunak sekali Jelas tulang dadanya sudah remuk semua Tak tahan ia segera menghela napas panjang Koma terpotong Belum pernah kubunuh seorang manusia pun A-a-a-i Kenapa lo kau begitu keras kepala? Kalau toh tak pernah berlatih silat Kenapa kau mesti menumbukan dadamu Di atas telapak tanganku? Baru selesai dia berkata Mendadak terdengar suara bisikan Yang lembut sekali Seperti suara nyamuk bergema di sisi telinganya Kaulah yang telah membunuhku Mengapa tak berani mengaku? Akan kuadukan kejadian ini sesampainya di istana Giamong nanti Leong Tuseng menjadi terperanjat sekali buru-buru dia membalikan badan Tapi di situ tak nampak sesosok manusia pun Ia mencoba untuk memperhatikan atas tanah Kakek ceking tadi masih nampak memujur kaku di atas tanah Jelas ia sudah putus napas semenjak tadi Koma terpotong Bicara apalagi kakek ceking itu terbaring di hadapannya Mana mungkin suara pembicaraannya bisa muncul dari belakang tubuhnya? Peristiwa ini segera dinilai sangat aneh Apalagi waktu itu sudah terang Tanah matahari pagi memancarkan sinar keemas-emasannya Menyinari seluruh tanah lapang Selama hidup si hakim mati Hidup Leong Tuseng tak pernah percaya dengan segala macam tahayul Tapi kalau ditinjau dari suara yang terdengar tadi sudah jelas adalah Suara si kakek ceking itu kejadian inilah yang membuat hatinya bergetar keras sekali Tapi orang yang sudah mati tak mungkin bisa hidup kembali Dengan pandangan penuh rasa minta maaf dan menyesal diawasinya mayat kakek itu Sekejap lalu sambil menggelengkan kepalanya dia membalikan tubuh dan segera beranjak pergi dari situ Kalau dibilang kabur tentu saja kurang cocok Tapi kakinya memang segera dijajakan ke tanah dan melesat ke arah utara dengan kecepatan tinggi Di saat tubuhnya sedang melesat ke depan inilah Mendadak dari sisi telinganya terdengar lagi jeritan lembut yang menggema cukup jelas Hei, hei! Leong Tuseng, cepat bayar kembali nyawaku Leong Tuseng telah meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa Dia memang bermaksud akan menjauhi tempat kejadian tersebut Terima kasih telah menonton!